Saya kasih tau anak saya, polisannya nangis ya. Nanti kamu dibuang dukung juga. Nanti papa dibunyi terus di Twitter. Nggak ada urusan dengan dukung-dukung. Yang ada urusan, saya mendukung Indonesia. Saudara Indonesia akan jadi tuan rumah sekaligus Presidensi Konferensi Tingkat Tinggi KTT G20 tahun 2022. G20 tahun depan akan mengangkat tema Recover Together, Recover Stronger. Dengan terpilihnya Indonesia sebagai tuan rumah, maka Indonesia punya kesempatan untuk ikut menentukan arah desain kebijakan pemulihan ekonomi global. Saya paling senang melihat orang yang bersemangat, orang yang rajin, menghargai kebudayaan. Mudah-mudahan saya akan berdoa. Semoga Indonesia mendapatkan jadi diri. Bangga menjadi orang Indonesia. Indonesia terlihat lebih keren gitu. Indonesia kayaknya sekarang sudah mulai diperhitungkan dalam dunia ekonomi, politik. Sebagai seorang Presiden, dia sudah berhasil untuk menarik perhatian dunia internasional. Saya berharap agar negara-negara G20, pemimpin-pemimpinnya bisa menunjukkan kearifan dan kepemimpinan kolektif sehingga situasi yang ada menjadi lebih baik dan pasti bagi kita semuanya. Penyelenggaraan Presidensi Indonesia G20 tahun 2022 akan menentukan citra kehormatan bangsa dan negara Indonesia di dunia internasional. Apapun yang ekstraordinat akan saya lakukan untuk 267 juta rakyat kita, untuk negara, bisa saja membubarkan lembaga, bisa saja resabel. Asal untuk rakyat, asal untuk negara, pertaruhkan reputasi politik. Jelas itu, dia kerja itu luar biasa, kerja kerasnya. Mata saya, Jokowi, melakukan dukungan kayak gitu untuk dibayar. Menjadi merdeka itu, ada sebuah tahapan-tahapan perjuangan yang luar biasa. Sosok Jokowi di mata saya, itu adalah sosok yang sederhana, yang memakamakan kerja, kerja dan kerja. Kalau istilah saya sih, low profile, high profit. Hampir belum pernah melihat presiden yang seperti itu di Indonesia, ini presiden, dia pemimpin, tapi dia juga, he gives service to these people, dan yang penting, rakyatnya itu bisa merasa dekat dengan dia. Semoga Bapak bisa menjalankan semua pekerjaannya dengan baik. Banyak yang cinta sama Bapak, yang mendoakan yang terbaik, dan semoga Bapak bisa bersama-sama merujukkan Indonesia yang lebih kuat. Kabar baik datang dari Indonesia, yang pertama kalinya, terpilih menjadi presidensi C20, untuk tahun 2022 mendatang. Nah, terkait hal itu, musisi senior, Iwan Fals, pun turut menyoroti dan menuangkan opininya. Menurut Iwan Fals, terpilihnya Indonesia menjadi presidensi C20, merupakan berita baik. Namun, entah satire atau sungguhan, ia lantas menyinggung soal presiden Cokowi, yang kemungkinan juga bakal menjadi presiden dunia. Wah, ini baru berita. Buka Iwan Fals melalui akun Twitternya, dikutip terkini ID, ya Twitter, pada Sabtu 18 September 2021. Jangan-jangan habis ini, Cokowi jadi presiden dunia. Pria bernama asli Virgiyawan Lissanto itu, juga memberikan apresiasi, kepada presiden Cokowi, karena Indonesia dapat menjadi presidensi C20. Pasalnya, ini kali pertamanya, dalam sejarah Indonesia, menjadi presidensi C20, sejak organisasi itu, didirikan pada tahun 1999 silam. Selamat, 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 pae, ungkapnya. Diberitakan sebelumnya, sebagaimana dilansir dari seputar tangsel, Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkom Info, Joni Keplet, mengungkapkan, Presiden Cokowi akan bertolak ke Italia, untuk menghadiri konferensi tingkat tinggi, atau KTT, Presidensi C20, pada akhir Oktober 2021 mendatang. Ia mengatakan, dalam KTT Presidensi C20, yang berlangsung di Roma itu, sekaligus acara serah terima Presidensi C20, dari Italia ke Indonesia. Hal tersebut disampaikan oleh Menkom Info, dalam keterangan persnya, pada selasa lalu, 14 September 2021. Serah terima Presidensi C20, dari Italia kepada Indonesia, akan dilaksanakan pada KTT C20, Leader Summit di Roma, Italia, pada tanggal 30-31 Oktober 2021. Utur Joni, dikutip dari telaman resmi, Sekretariat Kabinet, pada Jumat kemarin, 17 September 2021. Politisi Partai Nasdem itu menyampaikan, bahwa setiap negara yang bergabung dalam C20, akan bergilir, menjadi tuan rumah rangkaian acara tersebut. Joni menuturkan, setelah serah terima dari Italia, Indonesia akan memegang Presidensi C20, selama setahun penuh. Ini merupakan kali pertama Indonesia, terpilih sebagai Presidensi C20, sejak dipentuknya C20, pada tahun 1999. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menkopol Hukam, Mahfud MD, menyebutkan, pelaksanaan Presidensi C20, tahun 2022, menentukan citra Indonesia, di mata dunia internasional. Apalagi kata dia, Indonesia selama ini dikenal, sebagai negara yang sukses, dalam menyelenggarakan, event-event internasional. Indonesia juga dikenal, selalu sukses, meriah, ramah, dan mengesankan. Penyelenggaraan Presidensi C20, tahun 2022, akan menentukan citra kehormatan bangsa, dan negara Indonesia, di dunia internasional. Ujar Mahfud, dalam persiapan menuju Presidensi C20, tahun 2022, selasa 14 September 2021. Indonesia dikenal, selalu sukses, meriah, ramah, dan mengesankan. Penyelenggaraan Presidensi Indonesia, G20, tahun 2022, akan menentukan, citra kehormatan, bangsa, dan negara Indonesia, di dunia internasional. Mahfud mengatakan, reputasi baik itu, harus dijaga, termasuk dengan, menyukseskan penyelenggaraan C20, tahun 2022. menurut dia, kesuksesan tersebut, harus dijaga, tidak hanya dari sisi penampilan, tetapi juga, substansi dari penyelenggaraan, C20 itu sendiri. Untuk itu, pihaknya memastikan, TNI dan Polri, sudah disiapkan, untuk mengamankan, pelaksanaan C20, tahun 2022. Serta sudah bertekad, untuk tidak memberikan, toleransi, atas munculnya, ancaman dalam bentuk apapun, yang dapat merusak, citra dan kehormatan, bangsa Indonesia, ucap Mahfud. Serta sudah bertekad, untuk tidak memberikan, toleransi, atas munculnya, ancaman dalam bentuk apapun, yang dapat merusak, citra dan kehormatan, bangsa Indonesia. Karena itu, Mahfud berharap, masyarakat Indonesia, juga ikut berpartisipasi, aktif, untuk menyukseskan, penyelenggaraan, C20, tahun 2022. Sehingga, para tamu negara, dan seluruh delegasi, dapat melaksanakan tugasnya, dengan aman dan nyaman. Bukan hanya aman, tapi juga nyaman, kata dia. Sehingga, para tamu negara, dan seluruh delegasi, dapat melaksanakan tugasnya, dengan aman dan nyaman. Bukan hanya aman, tapi juga nyaman. Saya paling senang, melihat orang yang bersemangat, menghargai pendayaran. Mudah-mudahan, saya hanya berdoa, selamat menikmati Indonesia, mendapatkan jadi ini. Bangga menjadi orang Indonesia. Indonesia terlihat, lebih keren gitu. Indonesia kayaknya, sekarang, sudah mulai diperhitungkan, dalam dunia ekonomi, politik. Bagi seorang presiden, dia sudah berhasil, untuk menarik perhatian, dunia internasional. Saudara Indonesia, akan jadi tuan rumah, sekaligus presidensi, konferensi tingkat tinggi, KTT G20, tahun 2022. G20 tahun depan, akan mengangkat tema, Recover Together, Recover Stronger. Dengan terpilihnya, Indonesia sebagai tuan rumah, maka Indonesia punya kesempatan, untuk ikut menentukan, arah desain kebijakan, pemulihan ekonomi global. Saya berharap, agar negara-negara G20, pemimpin-pemimpinnya, bisa menunjukkan, kearifan, dan, ke pemimpinan kolektif, sehingga, situasi, yang ada, menjadi, lebih baik, dan pasti, bagi kita semuanya. Penyelenggaraan Presidensi Indonesia G20, tahun 2022, akan menentukan, itra, keformatan, bangsa, dan negara Indonesia, di dunia internasional. Langkah apapun, yang ekstra audidia, akan saya melakukan, untuk 267 juta rakyat kita, untuk negara, bisa saja, membubarkan lembaga, bisa saja resabel, asal untuk rakyat, asal untuk negara, saya pertaruhkan reputasi politik saya. Setelah situ, dia kerja itu, luar biasa, kerja kerasnya. Di mata saya, Jokowi, masih pembelajaran. He's the man, gitu ya. Udah, aku total, dukung dia, aku, anti, melakukan dukungan kayak gitu, untuk bisa cari. Menjadi merdeka, ada sebuah tahapan-tahapan perjuangan, yang luar biasa. Kocok Jokowi, di mata saya, itu adalah sosok yang sederhana, yang mengutamakan kerja, kerja dan kerja. Kalau istilah saya sih, low profile, high profit. Hampir belum pernah ngeliat presiden yang seperti itu di Indonesia. Ini presiden, dia pemimpin, tapi dia juga, he gives service to his people, dan yang penting, rakyat itu bisa merasa dekat dengan dia. Semoga Bapak bisa menjalankan semua pekerjaannya dengan baik. Banyak yang cinta sama Bapak, yang mendoakan yang terbaik, dan semoga Bapak desa bersama-sama mewujudkan Indonesia yang lebih kuat.